Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar tentang Diagram Venn Ini di paket Nomor soal 9 Paket KSM Tahun 2013 Tingkat kebupaten kota Soalnya saya bacakan ya Diagram Venn di bawah Menyajikan proporsi jenis olahraga Yang ditekuni Para santri di pesantren Jika jumlah seluruh santri Yang mengikuti olahraga adalah 200 santri Setiap santri wajib Mengikuti satu jenis olahraga Maka banyak santri Yang berolahraga sepak bola adalah Berapa orang Terlihat diagram Vennnya Ada yang warna pink itu bulu tangkis Warna hijau itu catur Warna merah itu renang Warna ungu sepak bolanya Nah untuk Yang diketahuinya cuma jumlah santri 200 orang Dan 36 derajat sudut untuk Olahraga Renang Oke silahkan pak Yang ditanyakan adalah jumlah santri yang ikut futsal sepak bola Eh kok futsal sepak bola Eh skul sepak bola salah Baik Ini sebenarnya Soal yang sangat mudah ya Tapi kalau gak paham juga Susah juga Untuk mengerjakan ini Harus Mengetahui beberapa prinsip Ini harus memakai pecahan Prinsip pertama itu Bahwa lingkaran Memiliki Sudut 360 derajat Nah Oke Berarti satu lingkaran penuh itu nanti Sama dengan 200 orang Iya 200 orang Betul Nah Nah Prinsipnya ini Kemudian Untuk mengerjakan ini Harus kita harus ketahui dulu Setiap Bagian-bagian ini Berapa sudutnya Yang pertama adalah sudut Untuk bulu tangkis Yang paling gede Nah Bulu tangkis Bulu tangkis itu sudutnya Setengah lingkaran dia Setengah lingkaran dikali 360 derajat Sama dengan 180 Kemudian yang berikutnya Sudut Terenang sudah berarti catur Sudut catur berarti Catur Sudutnya itu seperempat Dikali 360 derajat 90 Sama dengan 90 derajat Oke Kemudian untuk Renang sudah diketahui Renang sama dengan Langsung disini 36 Maka untuk sepak bola Sepak bola Itu sebak pak Sepak ya Sudah lupa Sepak bola Itu 360 Dikurangi 180 Dikurangi 90 derajat Dikurangi 36 derajat Sama dengan 54 derajat Jadi 360 itu Jumlah lingkaran Lalu dikurangi Lalu dikurangi Bulu tangkis 180 Dikurangi Dikurangi Catur 90 Dikurangi Renang 36 Iya Betul sekali Nah Kalau kita mau langsung jawab Maka kita langsung kerjakan saja Sepak bola 54 derajat 54 derajat Dari jumlah keseluruhan 200 360 derajat 360 derajat Dikalikan Jumlah semua siswa 200 Derajat Eh 200 orang Lupa Sama dengan Ini Coret Jadi 9 Ini dibagi 6 Jadi 60 9 Dibagi lagi Jadi 3 60 Bagi 3 20 Pak itu 3 apa 60 Dibagi 3 20 Berarti Sama dengan 3 per 20 Dikalikan 200 Orang Ini dicoret 200 Dibagi 20 Sama dengan 10 10 Dikalikan 3 Sama dengan 30 30 orang 30 orang Saja 30 30 orang Nah Cara kilatnya Seperti itu Biasanya Kalau lomba Harus cepat 30 orang Sebentar pak Tadi 54 Ya Per 360 Nah 54 itu Dibagi Dibagi 6 Dibagi 6 Sama dengan 9 Sama dengan 9 360 Dibagi 6 Dibagi 6 Jadi 60 Kemudian 9 Dibagi 3 Jadi 3 60 Dibagi 3 20 Jadi 3 Per 20 Kali 200 200 Kemudian 20 Karena Pengalihnya Sama 200 Bisa Dibagi 20 Gitu Ya Betul Jadi 20 Dicoret Situ 1 Nolnya Masih 10 3 Kali 10 Jadi 30 30 Berarti Jumlah Santer Yang ikut X school Sepak bola Adalah 30 30 Sekarang pak Tambah deh Yang ikut Bulu tangkis Berapa Nah Yang ikut Bulu tangkis Berarti Ini 180 Per 36 360 Kali 200 Sama Ya Sama Dengan Saya tebak Berapa 100 100 Betul Karena Ini Dibagi 180 Ini Satu Ini Dua Bukan Saya Baginya 200 Orang Separuh 100 Setengah Kali 200 Kalau Ini Juga Sama Itu Berarti 50 Iya pak 90 Seperempat Dari 200 90 Di Bagi 360 Kali 200 Ini Coret Ini Seperempat Kan Jadinya Iya Betul 1 Ini 4 Seperempat Ini 200 Bagi 4 50 1 Kali 50 50 50 100 Terakhir Terus Apa Itu Renang Renang Belum 36 Nah Ini Saya Malus Ngitung 36 Dengan 360 Seper Sepuluh Oh Iya Bener Berarti 20 Berarti 20 Tambah Ini 120 120 Tambah 50 170 Tambah 30 200 200 Oke Pas Pak Ya Enggak Selisih Ya Oke Soalnya Sangat Mudah Cuman Kadang Apa Ya Ini Berpikir Dua Kali Hots Pak Ya Kadang Kita Tidak Bisa Membaca Gambarnya Anak Anak Terkadang Kesulitan Baca Soalnya Yang Ada Ada Tulisan Jumlah Derajat Itu Cuma Satu Renang Padahal Kalau Kembali Ke rumus Bahwa Lingkaran Itu 360 Derajat Berarti Kalau Separuhnya Itu Bulu Tangkis Kalau Gira Selurus Pak Ya 180 Nah Kalau Seperempat Berarti 90 Nah Sisanya Itu Berarti 90 Kurang 36 Berarti Yang Ungu Itu 54 Kalau Mau Cepat Tinggal Kita Ambil 90 Kurang 36 54 saja Ya 54 Kemudian Per 360 Kali 200 Iya Betul Oke Sudah Jadi Pak Cukup Ada Lagi Yang Menambahkan Cukup Saja Yang Terpenting Dalam Mengerjakan Soal Itu Pemahaman Soal Jadi Kalau Kita Ikut Lomba Jangan Terburu Mengerjakan Tapi Pahami Betul Soalnya Karena Terkadang Karena Kita Pengen Cepat Kita Salah Memahami Soal Apalagi Kalau Pilihan Ganda Nah Pilihan Ganda Kalau Tingkat Semakin Tinggi Tingkatannya Kadang Selisih Jawabannya Itu Sangat Sedikit Banyak Yang Mengecoh Kalau Kita Terburu Buru Ya Kita Terkecoh Dengan Soal Itu Yang Akhirnya Malah Jawaban Kita Semakin Jauh Walaupun Rumus Kita Betul Tapi Akhirnya Jawaban Bisa Salah Karena Kita Tidak Memahami Soal Dengan Benar Jadi Begitu Saja Untuk Hari Ini Sepertinya Sangat Gampang Buat Bapak Gampang Buat Saya Tidak Gampang Jadi Sebenarnya Diagram Fan Kalau Tidak Salah Pelajaran SMP Waktu Dulu Kelas Satu SMP Masuk Masuk Di Lomba Saya Kelas Lima Belajar Ini Pak Kelas Lima Waktu Pas Ya Kalau Jadi Jenjang Lomba SMP Jenjang Lomba SD Batasannya Sampai Kelas Satu SMP Ini Keliatannya Jadi Banyak Sekali Ditemukan Pelajaran Pelajaran Yang SMP Diajarkan Tapi Dilombokan Di Tingkat SD Oke Terima Kasih Sudah Pak Ya Sudah Kita Pamit Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Ko partis